Guna menyukseskan program elektrifikasi nasional Bright PLN Batam, anak perusahaan dari PLN Persero Wilayah Riau dan Kepulauan Riau WRKR, membuat masyarakat di pedalaman Batam bisa bernafas lega. Di mana permasalahan listrik yang dialami 21 kepala keluarga selama bertahun-tahun tersebut, kini terjawab dengan adanya penyaluran listrik 24 jam terhadap masyarakat sungai raya, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam beberapa waktu lalu. Penerangan listrik di wilayah Sembulang ini merupakan langkah pertama Bright PLN untuk menerangi keseluruhan listrik di Kecamatan Galang dengan 8 kelurahan yang berada di Hinterland hingga Mainland. Manager Humas Bright PLN Batam, Bukti Panggabean mengatakan kawasan rempang Galang merupakan wilayah kerja PLN Batam. Akan tetapi sebelum dialiri listrik oleh PLN Batam, area tersebut sudah terlebih dahulu disuplai oleh PT PLN WRKR. Dalam waktu dekat setelah permasalahan listrik warga Sungai Raya Sembulang sudah dapat diatasi PLN Batam. Kini wilayah Dapur 6, Tanjung Banun hingga Jembatan Raja Kecik atau biasa disebut Jembatan 6 Barelang yang berada di ujung selatan Pulau Batam itu nantinya akan disambungkan listrik hingga ke pulau-pulau sekitar dengan menggunakan kabel bawah laut. Sebagaimana target berat PLN Batam di tahun 2018 dapat menerangi seluruh wilayah Pulau Batam? Elektrifikasi di Batam itu kan sudah 99 persen untuk di Batam begitu ya. Nah justru saat ini juga kita dapat penelitian juga dari Induk itu, dari PN Zero, yaitu sinkron gitu ya, interkoneksi dengan Batam Lintan. Nah itu sekarang itu sudah 60-70 MW yang disaplai ke sana, lain lagi yang di belakang Padang gitu Pak, yang di belakang Padang itu 2 MW. Bukti menambahkan saat ini pihaknya tengah fokus menerangi sejumlah wilayah Kepulauan Riau, salah satunya dengan adanya interkoneksi Batam-Bintan. Selain itu sebelum program 35.000 MW yang digagas Presiden Joko Widodo direvisi, pihaknya juga sudah menyelesaikan pengerjaan pembangkit di beberapa wilayah Indonesia sebesar 500 MW yang saat ini semuanya sudah berjalan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pradana Putra, Kantor Berita Antara mewartakan.